Saya tugas pertama saudara jamaah, ini cerita ini ya, cerita zaman pertama Bapak Imam menyuruh saya tugas ke Amerika tahun 92. Kononnya saudara jamaah, konon jangan diwalik ya, jangan dibalik. Kononnya saya ini mubarak internasional, kononnya. Padahal saya berkemaluan, apa berkemaluan? Maksudnya sangat malu, sangat malu, mendapat malu besar ya. Jangan kebalik berkemaluan besar, bukan. Malu, malu, saya malu besar. Saya malu besar itu karena apa? Saya tugas di Amerika itu saya jamaah, itu yang benar-benar memaju juga saya ya. Kononnya saya ini Surahman Makro. Saya datang ke itu di kota namanya Rolly, Rolly North Carolina. Dan ini North Carolina itu negara bagian sebelah timur tengah. Dari timur tapi bagian agak, South, South. Nah, bawahnya New York, Virginia, terus Rolly North Carolina, South Carolina. Saya tukar di situ saudara jamaah. Mau amar ma'ruf. Nah, karena amar ma'ruf. Yang bayat cuma saya sama jamaah yang sudah mau pulang. Banyak orang ngaji tapi belum bayat. Untuk melabui mereka kan saya harus Jumatan dulu di luar, baru Jumatan di jamaah kan. Atau Jumatan dulu di jamaah, baru Jumatan di luar. Karena misinya mau ngajak-ngaji masuk di mejid umum, gak kelihatan gitu. Dan itu ya baru pertama-tamanya, ano, ikut Jumatan di luar. Ah, pernah kuliah juga pernah, ikut Jumatan di luar. Tapi gantian, Jumatan sana atau Jumatan di rumah. Lah, datang di mejid saudara, seh namanya Seh Al-Banuni. Master jurusan syariah, lulusan Damascus University. Namanya Seh Al-Banuni. Hafal Quran, hafal hadis, jenggot saudara, celananya di atas mata kaki. Kalau khutbah saudara jamaah, kalau khutbah itu merinding saya. Khutbah itu beliau nerangin ya. Misalnya bab tentang nikah. Bab tentang nikah. Beliau itu ngomong nikah, bahasa Arabnya ini. Secara definisi nikah itu seperti ini. Secara Quran, dalemnya seperti ini. Secara hadis, dalemnya seperti ini. Ucapannya para sohabat dan... Ucapannya para sohabat seperti ini. Ucapannya imam-imam besar ini. Target yang menyenangkan tentang nikah ini. Yang menakut-nakutin tentang nikah ini. Syarat pernikahan seperti ini. Ucapannya. Jadi, nasihat itu saudara jamaah. Ya definisinya, Qurannya, hadisnya, ucapan sohabat, ucapan ulama besar. Maksudnya, syafiyah, hambali, hanafi itu. Ya itu guru-guru mangkul kita, saudara. Terus, keadaan sekarang. Terus yang kabar gembiranya nikah, bagaimana? Kabar takutnya bagaimana? Apa tanggung jawabannya orang menikah? Apa tanggung jawabannya orang tua? Runtut, saudara. Terus, bahasa Arabnya lancar. Bahasa Inggrisnya lancar. Nah, terus, bahasa Inggris, kapal TNN. Bahasa Inggris, gak biru, bisa. Waktu di IIN itu kelas 7, saudara. Kelas 6, kelas 7. Bahasa Arab, gak lancar. Taunya, yaman, anta. Ain, anta, dhabu. Koran, gak hafal. Waktu itu, jangan bener, blen, saudara. Koran, gak hafal. Bahasa Arab, gak lancar. Cak Doir, telpon saya. Saya yang telpon. Saya telpon ke Cak Doir, yang emang. Assalamualaikum, wassalam. Ngomong-ngomong itu, belakangnya ngomong gini. Jadi, saya ditanya, saya telpon Cak Doir itu, beliau tanya gini. Bia, men. Wais anu? Wais amarmakruf. Maksudnya, wais amarmakruf. Terus, saya cerita. Cak, gimana saya mau amarmakruf. Di sini itu, orang itu, yang saya mau amarmakruf ini itu, Koran hafal, hadis hafal, hadis hafal, saudara. Terus, bahasa Inggrisnya lancar, bahasa Arab lancar. Saya ini, saya cerita lah, keadaan, kalau nasihat itu gini, 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 didengerin aja. Terakhir, bilang gini, layung ya, awam kok, gudul, gudul. Saudara Jemaah Imam, yang dibiak ngomong gitu, saudara langsung, ini opo. Orang, kamu jangan ulap. Begitu aja ulap. Akhirnya akan jelas, orang itu bisa aja pintar ini, ini, tapi prakteknya gimana? Berjamaah nggak dia? Mampul nggak dia? Ya, punyamir nggak dia? Bagaimana dia menjalankan Jemaahnya? Soalnya apa? Kamu kalau ulap gitu, nanti kebenaran nggak bisa nyampe. Saya kalau Jemaah, adem panas, adem panas. Tako nono? Tako nono? Maksud tanyain dia, apa yang dikerjain? Mangkul nggak? Punyamir nggak? Apa nggak? Saya gitu, saya ingin, takoi bahasa Inggris. Bisa. Terus, saya tunggu beberapa bulan, saya sungguh-sungguh belajar bahasa Inggris. Terus, saya baca kamus. Jadi, American, American Grammar Dictionary. Jadi, Grammar Dictionary, saudara. American Grammar Dictionary. Itu yang saya baca. Ada berapa ribu alaman, itu saya baca sampai 500 alaman, dengan keras. dengan keras saya membaca itu. Pokoknya, masih pronosisinya salah, saya baca aja. Saya soalnya pengen ngomong sama orang itu. Dilala, saya aja ngomong, saudara-saudara, jamara. Itu, pertama yang mengagumkan, saudara, mengagumkan, tapi, apa, gawok sih, nggak bisa percaya. Saya tanya, dia itu gini, Hey, Sahban Oni, kamu itu mangkul apa nggak? Terus, apa maksud itu mangkul? Saya terangin, mangkul itu, mindah ilmu, ada gurunya, musnah mutasil, guru membacain kita, kita membacain, apa, bla, 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 bla. Apa jawabnya, saudara? Saya tahu mangkul, tapi saya tidak percaya mangkul. I do no mangkul, but I do no believe in mangkul. Bahasa Inggris, saya tahu mangkul, saya tetapi tidak mempercayai mangkul. So, what do you believe? Apa yang kamu percaya? Dia jawab gini, well, saya percaya, ilmu itu sudah dimunawalahkan, oleh, Bukhari Muslim Nasai, yang menurut-urut-urut-urut-urut-urut. Jadi, kita tinggal membaca. Quran itu, ya, sudah ada tafsir, sudah dimunawalahkan oleh, yang membuat tafsir, seperti menu kasir, Jalalen, Kurtubi, semua itu. Kita tinggal membaca. Terus saya, loh, lah kamu kok, tidak percaya mangkul, padahal mangkul kan, rentak Nabi. Ini, Seh Banoni itu, juga ini, saudara. Seh Banoni, sama ada lagi, Dr. Lutfi, jawabnya sama. Saya bantah sama. Terus saya bilang gini, tidak bisa kamu mangkul, tidak bisa. Harus mangkul. Kamu munawalah itu, bagian dari mangkul. Dan munawalah itu, harus sama-sama hidup. Maksudnya itu, munawalah itu ya. Contohnya, Mas Fata. Mas Fata ini, sehidup dengan saya, sejaman. Terus, saya kumpul dengan beliau. Saya tahu karakter beliau, saya tahu kemampuan beliau. Saya munawalahin, bisa. Tapi kalau sudah, tidak ketemu, kita tidak tahu, kualitinya, tidak bisa munawalah itu. Jadi, harus mangkul punya, apa? Isna. Kayak Quran, tidak bisa. Kamu bagaimana, kamu kalau, yang insam, tidak bisa baca Quran. Maksudnya, yang jadi Islam, yang convert. Terus, dia cuma baca buku. Bagaimana dia, mau belajar baca Quran, baca ini, baca ini, kalau sudah dimunawalahkan. Jadi, Nabi ini, hukumnya adil. Kalau mangkul itu adil. Semua orang, bisa yang pinter, sampai yang bodoh, bisa nerima. Tapi kalau, cara kamu itu, hanya orang yang pinter-pinter, kayak kamu. Eh, doesn't work like that. Saya bilang gitu, nggak bisa seperti itu. Terus, dia ngomong gini, kamu ini, ngotot, mangkul, kayak teman saya. Teman saya, itu Imam Mahjidil Haram. Dia bilang, Imam Mahjidil Haram. Dia, 94 ini, datang di Atlanta, lihat World Cup. Jadi, Imam Mahjidil Haram, lihat World Cup. Itu kawan saya. Nanti kamu, saya jumpakan dengan dia. Tahun 94. Nah, tapi saya waktu itu, pas World Cup-nya itu, saya tugas di, Boulder, Colorado. Dari tempat saya itu, 3000 kilo. Yang nggak ketemu, tapi yang saya, amiss itu ya, orang, hafal Quran, tahu mangkul, tapi tidak percaya mangkul. Itu saya, aduh saudara, Masya Allah. Terus, kesempatan lagi, terus saya suruh baca Quran, saya suruh nerangin, well, you're right, kamu nggak apa-apa. Tapi saya, disagree gitu loh. Disagree maksudnya, nggak peduli. Apa? Nggak setuju, dengan cara dia. Tapi dia juga, respect gitu loh. Saya, maksudnya kita itu, agree in disagreement. Setuju dalam ketidaksetujuan. Yus kamu respect saya, saya rasa kamu, no. I do not have respect to her, daripada mudah, sampai bikin mangkul. Terus saya tanya, jamaah. Kamu jamaah nggak? What do you mean by jamaah? Bapak ulama ini biasanya, kamu jamaah apa nggak? Kita kalau ditanya, jamaah, eh mas, saman itu islam jamaah ya? Taman itu jamaah ya? Kalau ini, eh saman yang di iya. Saman harus tanya dulu. Jangan, oh iya, jangan gitu. Apa sih yang kamu maksud? Ngerti nggak? Apa yang kamu maksud, dengan LDI itu apa? Oh LDI itu gini loh, semua orang naji, semua orang ini, 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 oh kalau yang ngomong kamu itu enggak. Salah kamu itu. Ngerti nggak, betul-betul loh? Jadi jangan kalau jawab itu, iya apa enggak, 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 enggak gitu. Tanyain dulu, apa yang kamu maksud pertanyaanmu? Saya tanya, Seh Banoni ini, kamu jamaah nggak? Dia naik, gampang aja. Apa sih yang kamu maksud dengan jamaah? Itu pertanyaan orang, apa, jawaban orang pandai kalau ditanya, apa sih gitu? Apa yang definisi jamaah? Saya terangin, jamaah itu ya, beramir, berbeat, ini, imamnya ingin atur atil, jamaahnya taat, tujuannya ingin masuk surga, saya terangin macam-macam. Well, dia jawab gini, so far, maksudnya selama ini, kita ini ya jamaah. No, no, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu, yang nalai jamaah itu harus ada, imamnya, ya berbeat. Oh, kalau itu saya enggak. Soalnya saya percaya semua orang muslim ini jamaah semua. No way. No way. Kalau semua orang muslim dianggap jamaah, siapa yang ditaatin, siapa yang diberat? Kemudian apa-apa? Akhirnya saya buat, tak terus ini ngomong gini, ini ada kawan saya juga, datangnya itu setiap 3 bulan sekali di sini, lejit ini. Dia selalu ngajakin orang berjamaah, nanti saya kenalin tadi, punjernyain, apa, kalau udah mentok itu, nanti saya kenalin teman saya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.